Intro Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Mamasa untuk memastikan progres pembangunan ruas Jalan Poros Tabone Nosu sudah sesuai dengan data Ia menyampaikan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan keberimbangan pembangunan yang ada Pada kunjungan tersebut ia berencana meminta tambahan untuk pembangunan Jalan Trans Mamasa serta berencana membantu pembangunan musallah dan gereja yang ada di Kabupaten Mamasa Ia pun berharap Pembangunan Jalan Poros Tabone Nosu dapat berjalan maksimal karena masih ada 10 km yang harus diintervensi Pembangunan Mesir disana ya Kita dibantu teman-teman yang gereja disini kita bertanggung jawab untuk menjaga kerukunan hidup beragama Teman-teman Nasrani punya tempat beribadah yang representatif Teman-teman Muslim juga punya tempat beribadah yang representatif minimal pendatangnya yang bawa pedagang-pedagang datang Jumat Kita tidak ada pasalah kan teman-teman bangun musallah disana kan Tidak ada masalah Jadi baik terima kasih Nanti segera kita tindak lanjuti Ini Pak Kepala Dinas PU Yang punya uang yang punya jalan Beliau akan bangun nanti Kalau jalan butuh jalan diperbaiki jalan